Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga, masa kita gak ngasih. Apa bedanya? Dinas pekerjaan umum dengan jamu tradisional. Itu sih gampang. Astaga, Santi, kamu tuh belum nenek-nenek. Kenapa mulut kamu udah loncar begitu? Mesti ngagetin, jadi loncar deh gue. Alah, mulut kamu loncar bukan karena kaget. Tapi karena kebanyakan dipakai. Soalnya apa aja kalau kebanyakan dipakai? Biasanya makin ciut. Namanya juga mulut, terang aja banyak dipakai dong. Dipakai makan, dipakai minum, dipakai ngomong, dan lain-lain. Tahu gak jawaban teka-teki ini? Gue kan udah bilang, gampang. Kalau dinas pekerjaan umum, kerjaannya melebarin jalan yang udah kesempitan. Nah, kalau jamu tradisional, nyempitin jalan yang udah kelebaran. Tuh kan, ngeres aja. Biasanya kan kamu biangnya. Kok kamu temen nongkrang disini? Tadinya numpang nelfon. Tapi pas lagi nelfon, siang diajak temennya sebentar. Eka jadi satpam deh sebentar. Telepon kamu rusak lagi? Hmm, sengah rusak. Bisa masuk, gak bisa keluar. Asik dong. Eh, terus lagi kan? Eh, enak kan? Kalau telepon bisa masuk, gak bisa keluar, berarti kita bisa ngobrol tapi gak perlu bayar. Kamu kayaknya lagi happy banget dah. Ide gue untuk cari dana, jalan. Tadi gue diajak pimpinan yayasan yang baru untuk makan siang sama orang-orang RCTI, SCTV. Pak Alex Kumara, Farida Tayyip, Ratna Mahadid, Lani Ratulangi. Cek ilah, mau dimasukin seputar Indonesia ya? Yayasan kan lagi cari dana. Pas RCTI mau ngerayain ulang tahun ketiga, terus SCTV ngerayain ulang tahun kedua. Nah, RCTI nawarin kita untuk ngisi paket acara. Nah, hasil iklannya disumbangin untuk yayasan. Kalau sukses, malah kita disuruh bikin serial. Bikin serial di RCTI? Iya. Mbak Meri mau bikin serial di RCTI? Apa-apaan sih kamu nyambur aja kayak bensin? Harus disambar, Mbak. Apalagi menyangkut pengembangan bakat. Pintu kesempatan sudah dibuka. Buka pintu, buka pintu. Betama Umasuke, RCTI, SCTV. Betama Umasuke, ada Betama Umasuke. Gak dengan nama Umasuke. Hei, Mas Jin. Ada berita besar, Mas. Mbak Meri dapat tawaran bikin serial di RCTI. Bener, Mer. Apanya yang kurang sih? Kayaknya kamu bikin drama deh. Eh, nanti dulu. Pemain berbakar, komedi atau drama, sama saja. Nih, lihat nih. Drama ya, drama. Drama, drama. Kuda. Eh, memang kuda. Kuda. Aku ibarat setetes air yang dapat menggelorakan gelombang cinta dalam hatimu. Komedi, 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 komedi. Oh, 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 oh. Aku ibarat sedekat air Yang dapat mengelurahkan cinta ini Di dalam bat lutut Pokoknya jangan drama-dramaan deh, James Iya, saban hari hidup juga udah kayak drama Halo Oh, iya pak Sudah pak, drama Baik, baik pak Selamat malam pak Kenapa? Batal Bos, gak setuju Karena hidupnya sendiri bakal dramatis Bulan depan, supirnya minta berhenti Karena gak berani ngetir takut undang-undang yang baru Terus, maunya apa? Ya, pokoknya ceritanya harus yang seger Namanya juga pake acara ulang tahun Oke, gue bikin komedi Sekarang, pemainnya siapa? Siapa? Nona, Yana, ada mie lagi James Park Maaf Terlalu banyak makan kikil Gak apa-apa Silahkan duduk Silahkan duduk pak Yana, demi lagi? Iya Tapi kalo disononya sih Yana, demi more Tunggu-tunggu dulu Apa hubungannya demi lagi sama demi more? Kalo demi more Hubungan sama demi baut Jadi nyesek rupa Bapak-bapak jana aja Lucu Plecetan Ente, James Park itu nama asli? Bukan pak Nama jabatan pak Profesi pak Bacanya bukan James Park Bukan begitu James Park Kenapa begitu? Singkatan pak Singkatan dari Jaga masjid dan parkir Begini pak Kita tidak usah Hubahancara deh Kenapa? Eh, saya main sinetron ini Hanya upi Tidak usah dibayar Kalau perlu Saya yang bayar segitu Oke gak? Oke gak? Saya juga mas Oke Oke Bagaimana Dil? Lumayan kan? Terserah deh Itu duit bakal lu aja Mas Aku deg-degan Jangan takut Kamu pasti terima Uang kamu ayo kok Tapi ingat Gua oga mau tanggung jawab Oke deh Anda diterima Kayak bawang banteng Pihak kayak tripek light Dengan catatan Selesai dengan janji Anda harus membayar saya Sip lah Pasang aja bandro Sekarang ayo bayar kontan Anda juga saya terima Cacatnya sama Maksudnya pesetan nih Oh maaf Maksudnya catatan ini sama Beres bos Soat begitu kecil Sebentar Sebentar duduk sebentar Duduk lagi nih Ya iya duduk lagi Ya elah Duduk lagi Awas lagi Kamu itu gimana sih? Daripada pusing-pusing mbak Saya tetapkan aja mereka berdua Mereka sangat cocok Sebagai pemeran utama Kamu itu sembarangan Tampaknya aja udah gak jelas Kamu pikir kita mau bikin film horor apa? Hah? Busis sior Barusan pak paul telepon Dia udah tetapkan Kalau acaranya hanya gerak dan lagu Sekarang kalian suruh mereka pulang Cepat Uh Sip Maaf mas Soal yang tadi kita tanggukan dulu Tunggu klingan Aduh Ngasih angsur nih Apa sih angsur? Angin surga Dasar Dasar anginan Jadi malah Udah tenang, tenang Kamu kembali ke profesi semula Waktu kecil dulu Hidup keluarga gue bisa dibilang susah Dan sekarang Waktunya gue untuk jadi bos Kenapa kamu bisa kasih diskon ke mas Yaya? Kan kata Koko pelanggan adalah raja Raja minta potongan harga Masa kita gak ngasih Koko pelanggan Koko pelanggan